Selamat malam semuanya Selamat malam Kebiasaan di sekolah ya Selamat siang, siang gitu semua ya Ini pasti adik-adik semua kan Usianya sekitar berapa? 18-an? Belum nyampe? 15 15? 15? Lu 15? Gak mungkin tampang lu paling tua juga Gak mungkin 15 Kelihatan dari urat-urat wajahnya tuh sudah tidak segar pak ya Paling gak 40 lah gitu pak ya Saya mau bicara tentang hal yang penting Yaitu saya baru saja kemarin membuka pertanyaan di Youtube saya Saya bilang let's do question and answer Anda bertanya saya jawab Tapi ingat ya kita bertanya-tanya hal-hal yang positif dan inspiratif Karena ini bukan acara alay Dan lebih dari 30% pertanyaannya adalah Kapan om kawin lagi Dan ketika saya check in yang nanya Itu kebanyakan isinya adalah anak-anak SMA Ya Anak SMA Terus ada anak-anak umur ya 20 tahunan Yang nanya seperti itu Saya bingung Yang nanya seperti itu Lu ngurusin kontrakan lu aja belum Kos-kosan Ngurusin orang kawin Terus yang nanya kalau gak ibu-ibu Biasanya ya Mungkin dia pengen suaminya kawin lagi Makanya dia nanya seperti itu Nah Kita bicara tentang penikahan sebenarnya Jadi ini ada yang viral di Indonesia Tentang penikahan disebut dengan penikahan daur ulang Jadi Ini cowok sama cewek Harus diterangkan cowok sama cewek ya nikah ya Karena ada cowok sama cowok sekarang Cowok sama cewek nikah Tapi menggunakan hal-hal daur ulang Seperti apa? Saya punya videonya Ada videonya? Ada? Oke Let's play the video Menikah Merupakan peristiwa bahagia dalam hidup manusia Uniknya setiap orang memiliki konsep yang berbeda Untuk perayaan atau resepsi pernikahan mereka Ada yang merayakannya dengan konsep superhero Pramuka Hingga perayaan mewah bak negeri dongeng Namun coba lihat pasangan yang satu ini Pawit Wahono dan Eni Rahmawati Asal Banjar Negara Jawa Tengah Yang mengenakan pesta pernikahan dengan tema daur ulang Konsep unik ini dapat terlihat dari dekorasi pesta yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang Bunga yang digunakan hingga baju pengantin yang dikenakan oleh mempelai pria dan wanita Viral di dunia maya Pawit dan Eni menyelepkan pesan tentang edukasi sampah lewat pernikahan mereka Jadi itu kalau anda lihat pakaian yang digunakan wanita gaun pernikahannya itu adalah bungkus kopi ya Atau kopi ya bungkus-bungkus kopi bekas Jadi itu dibikin jadi baju gaun pengantin Dan saya rasa yang hebat adalah wanitanya karena dia mau ya Ya kan Coba kalau anda ngelamar wanita gitu Ntar kita bikinin pake bekas kopi gitu ya Nah putus paling habis itu ya ga jadi nikah Tapi mereka harusnya kita berikan tepuk tangan karena itu terbuji dan luar biasa dibandingkan artis-artis sekarang yang menikah dengan konsep endorse hahaha ya bener kan kita undang aja ini adalah Pawit dan Eni Bentar boleh Pawit ya Boleh Pawit ya kesini dulu sebentar Saya mau lihat ini jasnya dibuat dari Ini dari kantong kresek Dari kantong kresek Ini baju nikahnya ini ya Iya baju nikahnya Coba maju dikit boleh Ini kantong kresek Kantong kresek Kek tebal banget pake apa dalamnya Ini di setrika ditumbu Di setrika ditumbu-tumbu Jadi berapa banyak Kalau ini sekitar tiga Oke boleh boleh diliat ga boleh dibuka Boleh dibuka Kita mau lihat dalamnya seperti apa Ini kantong kresek di setrika ini mas Ini di setrika Bisa kan kresek di setrika bisa Bisa Saya baru tau Kalau Apa kabar Ini Ini ga mungkin saya bilang boleh dibuka kan ya Ini Tuh Anda yang megang deh kan Istri anda Coba kasih lihat yang mana Ini Ini kresek juga nih pasti Ini kantong kresek Ya plastik Maaf ya maaf ya Ini kresek Ini kresek Iya loh ini kresek loh Kresek Ini kresek Ini Ini kresek Ini semua kresek Ini kresek semua Dari-dari bunganya ini kresek semua Ini bungkus kopi Iya Bungkus kopi Kalau ini sama di setrika juga mas Di setrika juga Iya Kok lu mau sih Mau aja ya Mau aja kenapa Gak apa-apa Pengen sesuatu yang berbeda aja Pengen sesuatu yang berbeda Tapi awalnya ga mau pasti kan Awalnya ragu Ah iya pasti Ya duduk ya Bentar saya mau tanya ya Ini ya Iya Panas ga? Engga Engga kan itu plastik Plastik panas harusnya Karena sini kan Lubangnya agak ke ini Jadi udara ini masih bisa masuk Lubang dimana? Jadi sininya kan kaku Oh itunya kebuka Iya jadi masih bisa Jadi lubangnya masuk dari ketiak Kudaranya masih bisa masuk Jadi ga terlalu panas Ga terlalu panas Ini panas ga? Engga Oke celananya ga pake kresek juga? Engga karena waktu itu Ga sempat sampai Sama bau tanggung tanggalnya Jadi Gak keburu Padahal kepingin? Kepengin semuanya Kepengin semuanya? Wah oke Saya Mak boleh kesinian dikit? Iya Pengantinnya juga boleh kesini dikit? Iya Oke ini idenya pasti dari suaminya ya? Iya Iya Pasti Pastilah ya Kalau wanita kan maunya penikahan Sekali sumur hidup Gaya-gaya prinses Itu ya Wah Kelakuan sih ga ada yang prinses Gayanya aja Gitu Tinginnya gitu ya Nanti nikahi aku Seperti di sinetron-sinetron Aduh Tuh saya mau ngomong apa ya? Engga saya masih Saya masih bingung kok Berapa duit begini? Kalau keseluruhan Keseluruhan konsepnya Itu kan konsepnya Dari semua barang bekas Nah Dari keseluruhannya itu Sekitar 1-4 juta Engga ini baju ini berapa duit? Kalau baju ini Berapa ya mas? Ini Ini kan dari kantong Kantong kese Kantong kese Iya Anak-anak orang taruna yang buat Anak-anak orang taruna Dibayar gak? Enggak dibayar Enggak dibayar? Enggak Oh Kayak zaman penjajahan gitu ya Jadi Gratis Kantong kese Kantong kese Kantong kese Kantong kese Ini kese Ini bukan sih Maaf ya Kese 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 Sampah yang gede-gede Itu bukan sih? Iya Yang besar itu kan? Iya Untuk Apa Belanja-belanja Ibu-ibu itu Jadi kita juga Disana di Banca Negara sendiri Kita Apa Ngumpulin-ngumpulin sampah Anda ngumpulin sampah? Iya Buat bikin Ini? Iya Kadang bikin-bikin kreasi Bikin kreativitas Kalau enggak kita jual Ke pengumpul sampah yang Oke Terus Anda Ide-nya Gimana Ngomong ke istri Gimana waktu itu ngomongnya? Kalau pertama ngomongnya Susah mas Saya bilang Saya kan Biasa di Disampah gitu kan Anda apa kerjanya apa sebenarnya? Kalau saya cuman Buruh aja mas Oke Lalu Anda ngomongnya gimana? Saya ngomong sama istri Saya kepengen Timing di pernikahan Di pernikahan kita Itu pakai Pakai sampah Pakai limbah-limbah sampah Pakai limbah sampah Lalu Terus dia Bilang Lih gimana ya Itu kan Maksudnya Barang Yang maksudnya Bisa dikatakan jorok lah ya Kalau sampah bisa dikatakan jorok Terus Apa Kamu Mau main-main nikah sama saya gitu Oh iya gitu Awalnya ya ragu usahanya Kamu ngomongnya gimana? Lu main-main nikah sama saya gitu Awalnya kayak supportnya bilang ya Main-main apa enggak ini gitu Jadi gak yakin gitu Gak mau tadinya Bukan gak mau Tapi cuman ya ragu gitu aja Terus diyakinkannya gimana? Yakinan dirayu mas Oh dirayu Gimana ngerayunya gimana? Iya gini ya Kalau yang jelas Kalau saya kan yang jelas Tetap serius Gak mungkin gak Walaupun bahan kita itu Tembing pernikahan kita itu Cuman dari sampah Maaf 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 mas Gini Cuman anda ngerayu nih Iya Anda kan tadi ngomong Walaupun pernikahan kita Tapi anda ngetek saya mas Iya Saya jadi ngerasa diajak nikah Barusan Coba ngerayunya ke dia Gue melihat gitu Coba Yang aslinya Iya aslinya dong Ini harus dipelajari ya Buat cowok-cowok yang Memang gak mau keluar Luar duit banyak buat penikahan ya Ini luar biasa ide yang luar biasa ya Buat anda-anda yang jomblo-jomblo Kalau mau nikah Udah mikirin konsep ke depan Coba lapai konsep daur ulang Sampah bekas Plastik Biji timah Gitu ya Coba ya Silahkan Silahkan Dek Kalau kita kan mau nikah Kalau saya Itu kan Biasanya untuk Keseharian ataupun untuk Kalau hari libur Saya kan Ibaratnya mengurus sampah dan lingkungan Mau gak kalau Kita nikah juga di temingnya Pakai daur ulang sampah Seperti itu Gak mau kan dia kan Iya Gak mau Terus tandang layunya Dia kan bilang Ah Pakai sampah itu kan Masihnya jijik Oh Apa Kamu main-main Misalnya main-main sama Sama-sama Kalau yang Yang Apa Dalam pernikahan itu kan Yang penting kan ijab kabul ya mas Ijab kabul itu kan yang paling Paling apa Utama Yang penting niatnya Niat dari hati kita Untuk menikah Kalau misalnya kostum Baju Yang penting kita itu sopan Jangan telanjang ya mas Itu pasti Kawah ya Pasti Pasti bisa lah Terus Ya akhirnya Lama-lama-lama Sampai Berapa bulan Karena kita kan jarak jauh mas Pacarannya jarak jauh Anda dimana Saya di Banca Negara Dia kerja di Jakarta Jadi ketemunya Ketemu paling Kalau lebaran saja Kalau lebaran saja Ketemu cuma lebaran doang Nikah dikasih sampah Jadi kita komunikasi pakai telepon Paktu komunikasi itu Kalau saya minta cepat pulang Tapi kan dia belum pulang Karena dia belum ada cuti dari bosnya Katanya Akhirnya mau Akhirnya dia pulang Terus Anak-anak orang taruh Beli tamas kan sudah bikin Sedih-sedih bikin Karena Udah Kita bikin aja dulu Nanti kalau istri saya pulang Ya coba nanti saya rayu lagi Saya apalagi Insya Allah Pasti Mau lah Mau terus Akhirnya dia Lihat bajunya Lihat bajunya Karena saya juga Posting bajunya itu kan Sudah jadi Saya foto Terus saya kirimkan Terus pertama memang Memang Agak ragu juga Karena disini juga masih Belum apa Ada bunga-bunganya Itu kayaknya anak kecil Gitu kan Terus Akhirnya dirombak lagi Terus akhirnya Saya Waduh Ini gimana nih Kalau Ini kan Akhirnya gak jadi Akhirnya saya bawa aja Ini ke tempat Ketempat Saya Di 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 Mendingin Terus akhirnya Lihat bajunya Mau Akhirnya mau Iya gak apa-apa Iya Mau 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 Karena Kamu mauan gitu loh Enggak Karena aku Pikir Konsep ini Apa Berbeda dari yang lain Tapi tadinya gak mau Awalnya Ragu aja Tapi akhirnya Ngeliat Dari Karangtaruna Pejuangannya itu Bagus gitu Dan ada meaningnya ya Ada artinya ya Ada artinya Oke Baik Ini menarik Nanti saya mau Bahas lagi Satu-satu Karena masih banyak Saya pengen coba Sebenarnya Tapi Enggak muat Ya udah Kalau gak boleh Ya gak apa-apa Bilang sama Nanda Karangtaruna Mas Ini cuman ngomong doang Dia udah nolak Enggak muat mas Kayaknya gak boleh banget ya Nanti kita tetap paksa ya Yang mana-mana Tetap di hitam Putih Itulah tadi Pasangan pengantin Yang menjadi viral Karena bahan daur ulang Kamu tadi kan gak liat tuh Waktu saya ngomongin ini Iya pak Ya kan Kayaknya itu timbul Hal yang Ide Kau mau gak dinikai Oh mau pak Mau kan Pakai Menikah Belum Pak Pakai bahan Bahan Bangunan Dia kan bahan daur ulang Bahan daur ulang Lima hal bahan bangunan Kasih semen cepok Sini Kain sisa Mungkin penonton kita Punya Mereka udah pada Ngebet nikah Mungkin Setelah melihat ini Kalian mempunyai ide Kira-kira nanti Kalau misalnya Menikah Terus tiba-tiba Uangnya pas-pasan Kalian mau punya ide Bikin baju pengantin Dari bahan apa Bahan kerdus gitu Bahan kertas gitu Ada yang punya ide Menarik Gak usah mikir itu Oh gak ada yang menikah Lulus kuliah dulu aja Gak diomelin bapak mak lu ya Oke Oke Tapi Silahkan Pak saya mau nanya pak Katanya Efek dari viralnya Mereka berdua ini Mereka dapat Bulan emadu gratis Duh serius Iya pak Besok kabarnya Dia bakal pergi ke Bali Selama seminggu Dari merek tertentu Ada deh pokoknya Yang dia pake ini Mereka tertarik Iya kan Iya Oh iya Berta ya Jadi Oh Mau ke Bali Ketemu sama ikan cue Ketemu sama ikan cue Pasar senen banyak Ikan cue Oke Lalu Iya iya Jadi kayak Endor sih akhirnya Iya bener Keren Terus kalian gimana Kan tiba-tiba viral tuh Banyak media nyamperin Iya banyak Bukan cuma media Kadang dari warga Juga ada masyarakat Mungkin di sekitar banyak negara Kadang datang Terutama anak sekolah Anak-anak sekolah Iya Mereka pengen juga Anak-anak SMA SMP Ngapain Mereka pengen Nanyanya soal Soal baju ini Bagaimana pembuatannya Terus kenapa sih Kok berani Gak malu gitu Eh saya tuh deh Tadi pengen coba Gak boleh Kok gak boleh Eh jarang-jarang loh Kenapa Bapak bener mau nyoba Bener Misalnya nih boleh Buat gak Bukan gak boleh kan Karena dia kecil Kan badannya Kan belum tahu Belum dicoba Bapak serius Saya ini pengen tahu Panas enggak Coba dong Boleh gak tapi Boleh Boleh ya Itu dong So sweet Gantian dong Biar so sweet Kamu masukin saya Masukkan tangan saya masuk Baru kanan Masuk Saya bilang Kekecilan Pak 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 W Ngacoknya Tarik-tarik Tunggu dulu Mana lubangnya Ini Tinggi banget Di belakang Mana Nah Nah Kalau gak gitu Nah Nah Jadi masuk Terlalu Terlalu Baik-baik 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 Yuk Naikin ke atas Naikin ke atas Jika Ini bukan acting ya Tangan saya gak bisa lutus Serius pak Serius Ini kalau lurus pasti bunyi krek Gitu Gitu Gue akan cepet Ini cek Keren Buat yang Biasa aja gitu Jangan Jangan gini Ini kalau saya lurus bunyi Ini Tuh Pemirsa yang mau di rumah Mau foto ya Biar viral Saya kayak pake jas hujan Tadi kan bapak mau bilang Review 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 Ya Ketek sakit ya Terus panas Ketek sakit Tangan gak bisa nekuk Terus Menurut saya sih Agak Menurut saya agak panas Karena dia plastik bahannya Oke Gak tembus udara Berarti dia seharian pake ini Seharian pake ini Oke bapak kelihatannya udah mulai nyaman ya Sekarang ini Buat kamu ya Yang mahal Ini buka Ini buat dia Ini gua Tukeran Saya buat sendiri ini ntar Ntar buat sendiri Ini saya pake nih ya Lihat ya Ya Yang endorsein dia buat bulan madu ya Kamu kalau gini mau gak Pengantin prianya dia Terlalu tinggi bahasnya Oh nolak Terlalu tinggi gak Ditolak bahasnya Kamu maunya mak Ini aja Cika Bukain Pak Saya nyobain baju yang ceweknya juga Gak bisa lu suruh dia buka Disini ngaco Oke Kita sambil talk show ya ini ya Terus keluarga tanggapannya gimana Ke anda berdua Ketika punya ide Untuk pake Bahan daur ulang Belakang lagi ke belakang lagi ke belakang lagi ke belakang Bapak ototnya Yang kiri Kamu gak bisa gitu Dua-duanya kiri dulu Satu buka Gak pernah Lu sendiri-sendiri Sudah kamu Sudah Yang bukan Kalau lu tanya Udah talk show ini Oke talk show Keluarga tanggapannya gimana Keluarga juga dipakein Nah bisa 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 Kamera gak bisa gak kesini Gue udah pinggir padahal Bisa 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 Oke Nah Jadi putih Dibongin pada ditepokin Pakai lagi Pakai lagi pak Silahkan Nah keluarga gimana Tenggapannya tuh Kok Begini pengantin Gitu Kalau keluarga sih Enggak Tujuh-tujuh aja Yang Agak-agak Agak susah kan Memang kumplai Istri Kalau Mertua Kalau mertua Iya terserah Terserah anaknya Kalau anaknya Memang senang Pasti orang tua juga Senang Menurut anda Anaknya senang gak? Senang Kalau saya Jujur senang Kenapa senang? Karena Sesuatu yang berbeda Karena aku ingin Pernikahan saya tuh Sesuatu yang berbeda Itu permintaannya Itu dia mas Oh gitu Iya si impian wanita Kan pasti gitu ya Menikah Beda dari yang lain Iya Kalau pernikahan yang mewah Kan sudah banyak gitu Kalau yang begini kan Kalau mewah Saya gak punya uang Uangnya gak cukup Berarti harus disesuaikan juga Dengan Pasangannya ya Kalau nikah mewah Biasa ini nikahnya kreatif ya Iya Terus punya ide apa lagi Mungkin nanti begitu Lahiran bayi gitu Mungkin bayinya di kresek Atau di Ada ide apa gitu Kalau ide sih Untuk kedepannya Untuk sama anak-anak orang Koruna Mungkin Kita akan membuat Dusun wisata sampah Apa? Dusun wisata sampah Dusun wisata sampah Iya Jadi suatu perkampungan itu Iya Di pameran tentang Sampah-sampah gitu Iya tentang Sampah-sampah yang juga Sudah dikreasi Sampah yang sudah Didaur ulang Jadi ini bisa jadi jazz Bisa jadi macem-macem ya Iya bisa Luar biasa loh Tapi kita bicara gini aja Sebenernya kalau misalnya Sampah-sampah plastik ini Jadiin jazz hujan aja Bisa kan sebenernya Iya bisa Iya gak ini aja Oke luar biasa Terima kasih banyak Pawit Thank you Ini menarik banget Ide nya bahwa Mereka Tadi kan Pawitnya ngomong Kalau mewah Saya uangnya gak ada Tadi bilang gitu ya Tapi itu justru menarik Karena Kalau nikah mewah Udah biasa Disini kita gak bicara Tentang besar kecilnya Uang tapi kita bicara Tentang kreasinya Kreatifitasnya Nah buktinya Dengan apa yang dilakukan Ini menarik perhatian Masyarakat luar biasa Malah dapat Rezeki juga Dari salah satu produk juga Ini karena ide Dan kreatifitasnya Yang luar biasa Yang pastinya juga Isinya juga Mengikuti ya Karena tahu bahwa Pasti tujuannya Pasti tujuannya baik Oke Kita punya Bintang tamu siapa Abis ini Cika Ini juga viral Iya pak Betul sekali Ini viral Dan kita mau kasih lihat Foto-fotonya dulu Silahkan Ini ya Kita lihat fotonya Dan headline-nya Take look Ini pak Viral Boca minta maaf Setelah gores mobil orang Ini faktanya Maaf ya pak Mobil bapak tergores Saat saya jatuh Dari sepeda Ini nomor hp saya Nomor hp bunda saya Nomor hp bunda saya Zafran Oh Jadi ada anak kecil Naik sepeda Mobilnya kebaret Nggak sengaja Nggak sengaja ngebaret Mobil orang Ya Anak kecil naik sepeda Mobil orang kebaret Sepedanya jatuh Lebih kesian yang jatuh kan Harusnya mobilnya Minta maaf Parkir di sana Tapi dia Inisiatif dia minta maaf Karena gak aktum orangnya Ditulis surat Ditaruh di atas mobilnya Dan ini jadi viral Karena Katanya wah ini anak Baik banget Dan sebagainya Tapi ini katanya Ibunya juga menganjurkan Hal seperti itu Tapi bukan hanya itu Setelah ini ya Setelah anak ini Minta maaf Ternyata bukan hanya pujian Yang datang dari Netizen Indonesia Tapi juga nyinyiran Tapi juga ada makian juga Yang datang ke anak ini Seperti apa Kita bahas lain satu ini Jangan mana-mana Tetap di hitam putih Ya tadi saya udah cerita Bahwa ini ada anak kecil Naik sepeda Jatuh Kena mobil orang Mobilnya terbaret Lalu dia tulis surat Minta maaf Semua orangnya Ditempel di mobilnya Disuruh sama ibunya Ini jadi viral Bagus beritanya Tapi ada juga Yang nyinyirin dia Dan ibunya Nanti kita tanya Nyinyirannya seperti apa Langsung aja ini adalah Sovran dan ibundanya Silahkan Ini ya Yang tulis surat Minta maaf kamu ya Halo Ternyata kamu masih kecil Tapi kamu sudah bertanggung jawab ya Hebat Itu yang Tante Cika ajarin kan Bukan Cik Bukan Halo Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan kita ngobrol Yuk disitu Wow Sini Jauh-jauh amat sama om Udah gak gigit kok Jauh-jauh amat Deket dong Gak apa Walaupun itu mobil om Yang kamu tabrak Gak apa-apa ya Mobil bapak Beneran Mudahnya juga boleh Lebih deket sini Disini Jadi Zafran Nulis suratnya ya Ya Cika yang nanya Kalau anak-anak Biasanya Cika tuh Lebih Lebih Gitu lah Lebih gak bikin nangis Lebih bersahabat gitu ya Kalau bapak yang Udah-udah kan Anak kecil Sawan langsung ya Zafran Apa kabar Baik Kelas berapa Zafran Kelas 1 SMA Enggak Satu Alfa FD Kenapa kamu nabrak itu mobil Pendekatan Bercanda Eh dia mau diomelin gitu Malah ketawa Coba bapak Gak mau Ntar beneran pulang Itu dia mau Waktu itu gimana sih Kejadiannya Ceritain dong Kan Zafran tuh lagi naik sepeda Terus Terus Mau Beloknya Itu kena Mau belok Kenanya gimana Mobilnya dimana Disini Oh terus Zafran ini dimana Disini Oh mobil disini Jadi posisi mobilnya kan zigzag Mungkin Zafran mau belok Tapi dia ngebut posisinya Jadi nabrak Jadi nabrak Gitu Zafran nya gak kenapa-napa Sepedanya Enggak Enggak kenapa-napa Terus Zafran Kok kepikiran Yang gua tulis surat itu Oh gitu Belum susah Jadi Zafran itu pulang Cerita pada ibunya Lalu ibunya menganjurkan menulis surat Bener ya Gimana cerita aja coba Jadi kan saya asar ya Waktu dia jadian itu Jadi Zafran itu Saya suruh Pas saya lagi Di rumah Zafran tiba-tiba dateng Nangis Kenapa A gitu kan Dia panggilannya A A kan di rumah Kenapa A gitu A A Jatuh gitu Sambil nangis Nangis gitu Jatuh dari apa gitu Jadi dari sepeda Katanya gitu Terus udah gitu Ada yang luka enggak Gitu Saya tanya Pertama kali luka Takutnya kan dia Luka atau gimana Enggak Katanya gitu Oh yaudah gitu Tapi ah nabrak mobil Gitu kan Lalu saya Penyok enggak Gitu kan Saya karena khawatir kan Penyok atau Namanya Mobil orang kan Gitu Takutnya penyok Atau rusak Yang parah gitu Enggak tahu Gitu Tapi mungkin dia Pikir ya itu Luka Rusaknya parah Gitu Jadi saya Saya anjurkan Untuk Yaudah Kalau kayak gitu Minta maaf aja Sama orangnya Gitu Terus kata dia Enggak mau Bunda aja Loh Siapa yang salah Gitu kan Yang salah Zafran atau bunda Gitu Terus A A Kata-kata gitu Berarti yang harus Minta maaf Siapa Gitu A A Kata-kata gitu Yaudah akhirnya Dia Ini sih Kooperatif Gitu Terus akhirnya Dia minta maaf Keluar Nyari si Si pemilik mobil Bolak-balik Bolak-balik Sampai dia Enggak Enggak Kalau di Di rumah Tetangga saya Itu punya anjing Enggak Enggak Sampai digongong-gongongin Anjing Enggak Enggak Terus Udah gitu Bolak-balik Dia enggak Enggak Dia nulis Dia yang nyari Pulpennya Dia yang nyari Kertasnya Gitu Dengan Sungguh-sungguh Sambil Mewek Nangis Gitu Nulis gimana Terus Saya bilang Kalau kamu Ketemu sama orangnya Berhadapan sama orangnya Kira-kira kamu Mau nulis Apa Mau ngomong apa Terus kata Zafran Maaf ya bang Katanya gitu Lah Emangnya tukang Angkot bang Terus Saya bilang Ya udah Apa namanya Ganti aja Jangan bang Pak aja pak Akhirnya dia tulis Maaf ya pak Dan selanjutnya Selanjutnya Nah itu Terus Dikasihlah nomor saya Tapi itu juga Sebenarnya Saya enggak Nyangka itu Bakal viral kan Jadi saya tulis Cuek aja Nah nomor anda Jadi viral dong Nah itu Tapi ini contoh Ibu yang baik ya Contoh ibu yang baik Harus bertanggung jawab Ini contoh ibu yang baik Mak gue harus nonton Mak gue Kenapa pak Saya panggil pak Saya dulu pernah nabrak mobil Dua disuruh kabur Padahal tuh mobil Bapak gue yang gue tabrak Oh emang kesan Kan dikasih Nggak dikasih uang jajah Nah terus kan nomornya Ada disitu Nomor anda ikut viral dong Jadi kan emang saya kan Basicnya usaha Asinan Nah jadi memang saya sering Sering banget nulis nomor saya Di postingan facebook saya kan Jadi memang Disitu saya tulis Terus saya foto aja Pas saya posting Ah gak apa-apa deh Orang biasanya juga Saya posting nomor handphone kan Di facebook gitu Buat orderan asinan gitu Akhirnya Di foto aja orang Gak nyangka itu bakal viral Ternyata Yang foto itu siapa Jadi pas dia Mau ngasih ke Mobilnya itu Mau naruh di Kaca mobilnya itu Saya foto dulu nih Terus Pas dia jalan ke sana Saya fotoin Zafran Karena lucu Lucu Itu sih sebenarnya Kalau di facebook saya kan Memang saya sering Post Zafran Adiknya gitu Untuk dokumen pribadi saya sih Gitu Karena kan kalau di handphone Takutnya kan penuh Tapi kan katanya Akhirnya tuh sebanyak yang nyinyirin Malah akhirnya Itu sih Akhirnya karena support teman-teman Gitu ya Akhirnya saya Ah yaudahlah Gak masalah Yang memuji banyak Pastikan Yang nginyirin ngomong apa Banyak sih yang bilang gini Oh itu settingan Itu Apa namanya Itu mah Nyontek tuh Gitu Nyontek apa Katanya sih ada video dari Cina yang di youtube Yang kisahnya mirip Zafran Tapi itu perempuan katanya Saya pikir tuh Dia ternyata itu tuh mirip ya Ada juga Tapi saya belum pernah sama sekali Nonton film itu Gitu loh Tapi ya ngomong-ngomong nih Ngomong-ngomong nih ya Ini saya protes gini Maksudnya kalau memang Dibilang nyontek dari Youtube Misalnya di Cina Ada kemudian gitu Terus ini nyontek Ya gak apa-apa juga Emang kenapa Kalau nyontek buat kebaikan mah Itu kan hal baik Yang dicontek kan Daripada lu nyontek acara TV Alay lu Jadi alay di rumah Ini yang bagus-bagus Dicontek Apa-apa Bagus itu Bagus Iya Makanya Tapi sebenarnya Memang saya gak pernah Sama sekali Nonton film itu Gitu loh Dan itu memang Saya juga pernah ngalamin Kejadian seperti itu Gitu loh Pernah Pernah Jadi Pas saya Ke kampus Ke Unpak Saya parkir motor kan Terus udah gitu Saya Nabrak Sepion orang Dan Saya Bingung Gimana ini Tadinya sih Ah Gak ada yang lihat Gitu kan Tapi saya pikir Wah ini Tapi Allah Pasti ngeliat lah Gitu kan Dan saya Saya merasa bersalah Kalau misalnya Saya gak Meminta maaf Akhirnya saya kasih memo Saya selipin Maaf ya mas Ini sepeolnya patah Kalau memang minta ganti rugi Ini nomor saya Gitu Jadi Ternyata masnya juga Alhamdulillah Gak Gak Apa sih Gak Gak nyotek mana-mana sih Gitu Gak pernah nonton itu Gitu Nah sekarang Zafran kan Viral banget nih Tapi Zafran sempet nangis katanya ya Soalnya Fotonya malah Kesebar kemana-mana Iya Kenapa emangnya Kenapa Kenapa coba Ayo jawab Kita nantinya lucu loh Ayo dan Jawab Kenapa kau nangis Fotonya kau sebar Cakup disalahin ya Maluk Kenceng dong Kenapa Maluk Yang genceng Ngomongnya Lupa Lupa Kalau Koska profesional Gini Amang kenapa pak Nanyanya Gak tau timing Gak tau Coba coba bapak Jadi gini ya Kamu nangis Ladi malah senyum ya Bukan Kenapa nangis Kenapa nangis Jawab Kalau enggak Omnya Tante pukul nih Diam dulu lagi Berusaha Kenapa nangis Fotonya kemana-mana Kenapa nangis Takut Kak Mikir Kenapa Nangis Nangis Tunggu diketawain Padahal lagi galak Senang ya Senang ya Ngeliat om Senang ya Lucu ya Lucu Ganteng Ganteng Tapi penasaran itu Emang iya nangis Jadi takut disalahin lagi Gitu Jadi takut Akan gak Maksudnya Akan udah minta maaf Gitu Kenapa itu fotonya viral Terus saya bilang Bukan Orang-orang itu Mengapresiasi Zafran Dengan Apa sih Karena Zafran Meminta maaf itu Jadi orang-orang Apa namanya Menyebar foto Zafran itu Bukan menyalahkan Zafran Langsung diem sih Tapi banyak juga nih Yang nanya Katanya gimana sih Cara ngajarin anaknya Biar bisa Menurut Kayak Zafran gini kan Kadang misalnya Oh gak mau Takut Kan dia juga awalnya Sempat kayak Mau mau Takut Gitu kan Jadi Saya itu Ke anak-anak itu Selalu menerapkan Bahwa Kita Setiap Kegiatan kita itu Selalu diawasi Allah Gitu ya Jadi ada Pengawasannya Allah Melalui malaikat Rokib dan Atid Gitu Jadi Kalau kamu Mengerjakan sesuatu Kebaikan itu akan Dicatat sama malaikat Rokib Dan Kalau keburukan Dicatat malaikat Atid gitu Dan kamu terserah Kamu mau nabung pahala Atau nabung dosa Gitu Tapi Setiap apa yang kamu lakukan Itu Allah yang Melihat gitu Dan itu pasti Akan tercatat Gitu Nah jadi Ketika dia gak mau sholat Saya bilang Zaf Ingat ya Ada malaikat Atid loh Langsung perangkat Gitu Terus atau Ketika salah Ya itu Jadi memang saya itu Pikir gini Ketika kita berbuat salah itu Seperti hutangan Kalau hutang itu kan Harus dibayar Tapi Kalau minta maaf itu Kalau kita gak Kita salah Dan kita tidak meminta maaf Itu nanti akan terbawa Sampai kapanpun Oh saya punya salah loh Sama dia gitu Dan itu takutnya akan menunda-nunda Keberkahan kita Gitu loh Menunda-nunda keberkahan Intinya adalah Belajar bertanggung jawab ya Betul Oke baik Kita lanjut lagi Setelah yang satu ini Jangan mana-mana kita Saya mau pakai cara bapak Zafran Kalau udah gede Mau jadi apa? Pengen ditabuk deh rasa cucu Soalnya kan saya gak bisa galak Kalau tadi kan Cita-cita udah besar Jadi apa sih? Jadi pilot? Iya Iya Jadi tentara? Enggak Jadi polisi? Enggak Jadi presiden? Enggak Jadi menteri? Enggak Jadi pemain piano? Enggak Jadi pemain beatbox? Enggak Jadi host hitam putih? Enggak Jadi pilot? Iya Tadi iya Jadi jadi apa? Pilot 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 Nerbangin Mobil Nerbangin apa? Roket 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 enak loh itu Kalau dimakan Roket Jadi astronot kali ya? Iya Jadi astronot Caruhan cita-citanya Iya Oke Kalau buat bundanya Harapannya nanti Besarnya jadi apa? Yang pasti jadi anak yang soleh ya Yang bisa mendoakan Ayah bundanya Ketika sudah gak ada Intinya sih Bermanfaat aja Untuk orang lain Untuk umat Untuk dirinya sendiri Kita aja Oke Baik Kita punya hadiah Buat Safran Yeay Satunya Yeay Zafran Zafran Sini dong Nah sini Sini dong Buat diri Oh enggak Ayo Ini buat Zafran Tapi Semua sama-sama sayang Kita pengen tau ini apa Coba disini ya Zafran buka dong Gini buka Sert gitu ya Pantes tuh mobil baret Kuat gitu Wow Apa itu Coba Hasil lihat deh Kakak-kakak Aku dapat ini loh kak Kamu suka main gak? The Batman Lego Ini apa Ini apa Ini apa Oh creator Lego creator Yeay Yeay Ternyata Ini Jafran Untuk pemberitahuan anda Barang-barang ini Yang kita berikan Pada bintang tamu kita itu Tidak di endorse ya Kita beli sendiri Siap kali ada endorse Gue tolak Masuk mampu beli-beli Oh iya iya Ntar udah gak mampu Tolong ya Endorsan masuk semua ya Oke Suka gak? Suka Suka gak? Yang paling suka yang mana? Balikin satu Atau? Dua-duanya 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 Oke Tanya tuh Cik Dua-duanya Suka gak? Suka gak? Senang gak? Senang gak? Iya Ini Kamu harus nyelesaikan ini Selama Berapa ya? Selama 8-12 tahun loh Bukan Cik Aduh Itu kan tulisannya 8-12 tahun Iya bener 8-12 tahun Bener bener Baru bisa nyelesaikan ini loh Lama ya Muduh banget ya Berarti orangnya buat ya Oke Kita kasih tahan dulu Terima kasih banyak Terima kasih banyak Oke Terima kasih Bata diri hitam putih I think this is a very good story Buat kita semua Di hari ini Karena Tadi kita belajar Bagaimana seorang anak Diajari untuk bisa bertanggung jawab Dan itu memang hal yang paling sulit Untuk dilakukan oleh kita Bahkan bukan hanya anak-anak Tapi orang dewasa pun Dan susah untuk bertanggung jawab Membesarkan anak itu Tidak gampang Jadi Kalau misalnya Anda yang belum punya anak Pasti Anda berpikir Anda masih merasakan Bahwa Anda jengkel, marah, kesal Sama orang tua Anda That's what happens to me Saya juga seperti itu Pada saat saya masih kecil One saya punya anak Saya merasakan yang namanya Membesarkan anak itu Tidak gampang Apalagi saya membesarkan anak saya Seorang diri Saya sendirian A single father A single parents Jadi saya harus membuat Anak saya sebagai sahabat saya Saya harus mengerti Kelu kesah dia Saya tidak bisa marah setiap saat Sama dia Saya tidak bisa memaksakan kehendak saya Beda dengan zaman dulu Beda dengan zaman dulu Ketika orang tua Bisa memaksakan kehendaknya Pada anaknya Now you can't Sekarang sudah tidak bisa Hal seperti itu Ingat ya Kalau di zaman dulu itu Saya sering cerita Di zaman dulu itu Kalau kita dipukul Sama guru di sekolah Disahabat pakai penggaris Kita pulang nangis Nangis di rumah Dipukul lagi sama orang tua Kalau zaman sekarang Dipukul sama guru Pulang dilaporin polisi gurunya Jadi udah beda zamannya Dan kita gak bisa melakukan Hal yang dulu Seperti itu Dilakukan di zaman sekarang Dan saya mendidik anak saya Harus penuh pengertian Harus penuh bicara Jadi dia harus tahu Apa yang saya mau Saya tahu apa yang dia mau Debating Harus berdebat Dan jangan pernah melarang dia Untuk melakukan apapun Yang dia mau coba Dia mau coba ini Kita berikan Tapi kita awasi Internet semua saya bebaskan Tapi kita awasi Di usianya yang 11 tahun Dia udah tahu banyak hal Tapi tetap diawasi Yes, of course Suatu saat Saya pernah marah pastinya Dan saya marah sama dia Keras pastinya Dan satu hal yang saya tanamkan kepada dia Satu hal yang saya tanamkan kepada dia Ketika saya marah sama dia Adalah apapun yang saya lakukan Saya katakan Itu adalah untuk kebaikan anak saya Now, do you all know That your parents love you so much? Yes Maybe Ada orang tua-orang tua Yang meninggalkan anaknya I don't talk about that Tapi kebanyakan 90% dari anda adalah Orang tua anda pasti cinta pada anda You just don't know that Anda gak merasakan Karena anda sudah lama Makin lama makin besar You forget about that You forget when they hold your hands They hug you when you're sick You forget about that So now it's time to remember that And it's time to think Ketika mereka marah pada anda Ketika mereka dulu Tidak suka dengan apa yang lakukan Ketika mereka dulu memarahi anda Saya selalu mengatakan pada anak saya Satu hal I get angry I get mad I get worried I get curious It's everything because I care And I love Inilah hitam putih Terima kasih telah menarik 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 selamat menikmati selamat menikmati